Oke selamat siang guys, jadi hari ini gue mau kasih tutorial gimana cara pasang intercom di helm open face Nah disini kali ini gue pake RSV Classic, ini caranya kurang lebih sama di semua helm half face Jadi langsung simak aja, pertama kalian buka dulu cheekpadnya, ini samping Copotin kanan kiri, terus crownpadnya juga dicopot kalau bisa dicopot, kalau nggak bisa cukup diginiin aja Oke setelah itu kita ambil bracketnya, disini gue contohin pake T-Max Pro ya Gue mau pasang T-Max Pro di RSV Classic, ini bautnya kita kendorin, ini udah gue kendorin sih Lalu kalian selipin di bagian sini, sisi helm Nah, lalu kalian kencengin aja Nggak usah terlalu kenceng, maksudnya nggak usah sampai terlalu gimana gitu, nanti takutnya bracketnya malah patah Ini segininya udah kuat, lalu kita pasang ini ke bracketnya Kalau udah Kita buka spekernya Nanti kan kalian dapet velcro Ini dipasang di bagian kuping buat dudukan helm Kalau helm yang udah ada slot intercom-nya mau pake ini juga bisa Kalau slotnya itu udah pas, spekernya nggak goyang, nggak usah pake juga nggak apa-apa Karena deh helm ini belum ada slot intercom-nya, gue akan pake ini Lalu untuk kalian yang mau pake mic kabel Kalian juga akan disediain ini, velcro kecilnya, buat ditempel di sini Nanti ditempel di bagian dagu Karena ini kan helm open face Harus pake mic yang batang Nah di sini juga ada tanda panah ya Kalau kalian perhatiin, di sini ini ada tanda panah Jangan sampai terbalik, panah sama panahnya ini harus ketemu Kalau udah, kalian tinggal posisiin spikernya Velcro-nya ditempel di sini Lalu kalian tempel di bagian sini Cari di mana letak posisi telinga kalian ya Tempelin aja di sini Ini masih bisa dicopot, masih bisa digeser-geser Kalau nanti kurang pas, masih bisa digeser Sebelahnya juga Kabel ini tuh gue sukanya dipelitin ke atas Ke bagian kepala Nah di atas sini, nanti kalian ketutup sama si crown pad Nah kalau udah, ini kabelnya Kalau gue sih taruh di atas crown pad aja gini Habis itu tinggal ditutup Nah kalau udah rapi Tinggal dipasang Padnya yang tadi kalian lepas Lalu untuk mic Kalian tinggal tempel aja Di bagian dinding sini Untuk kabel-kabel Kalian tinggal rapihin aja Slipe-slipein di sini Kalau kalian mau taruh di belakang Nah kalian tinggal Ceklek-ceklek yang lagi aja Gancing yang tadi udah kalian buka Nanti jadinya akan seperti ini 해봅 Kabel-kabel Kabel-kabel Terima kasih.